Tapi nampaknya Rendra, ini sudah beberapa waktu lagi untuk wilayah Indonesia bagian timur akan segera pergantian tahunnya. Baik, ini kita akan saksikan bagaimana hitung mundur perayaan tahun baru di wilayah Indonesia bagian timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat tahun baru 2024 untuk wilayah Indonesia bagian timur. Luar biasa akhirnya Indonesia bagian timur terlebih dahulu berganti tahun ke tahun 2024. Semoga tahun 2024 ini menjadi tahun yang bisa membawa kita pada kedamaian, persatuan dan juga kesatuan untuk masyarakat Indonesia. Kita harapkan semua yang terbaik bagi Indonesia atau masyarakat di bagian timur. Seperti kata Ustadz juga tadi bahwa tahun 2024 adalah penuh harapan. Semoga kita juga bisa menjadi lebih baik di tahun 2024 untuk masyarakat di Indonesia bagian timur. Kita lihat bagaimana warga di sana merayakannya dengan berbagai kemeriahan, terutama kembang api yang gemerlap di langit malam ini. Baik itu di Ternate, Maluku dan juga di Papua ini nampaknya sudah merayakan kemeriahan pergantian tahun baru 2024. Di mana tahun baru 2024, Renra dan juga pemirsa ini menjadi tahun politik ya. Di mana nanti akan ada pesta demokrasi, hajatan terbesar 5 tahun sekali di Indonesia. Kita akan sama-sama melakukan pemilihan umum, pemilu di 14 Februari 2024 yang nanti juga kita akan lihat akan berjalan seperti apa. Harapannya akan berjalan damai dan juga tentram dan tetap mengutamakan adanya persatuan dan juga kesatuan. Di tahun 2024 ini juga, di tahun politik ini, Indonesia bagian timur ini akan menjadi sorotan kita semua juga bagaimana perpolitikan di sana. Kita juga melahapkan di tahun politik nanti segala kedamaian juga bisa tetap terlaksana di Indonesia bagian timur. Ini luar biasa meriah sekali ya, baik itu di Jayapura, Papua maupun di Ternate, Maluku. Nampaknya masyarakat sudah antusias untuk melihat adanya perayaan pesta kembang api perayaan. Karena terlebih dahulu untuk wilayah bagian di Indonesia timur adalah wilayah yang pertama kali berganti tahun dibandingkan wilayah-wilayah di Indonesia lainnya. Betul, ini kita berbeda 2 jam di Jakarta ya dengan masyarakat di Indonesia bagian timur. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana laporan terkini dari Syamsul Marif di Jayapura, Papua dan juga Iqbal Hamzah di Ternate, Maluku. Kita juga bisa mendengarkan juga dari mereka bahwa masyarakat di sana juga penuh antusias dan penuh harapan dalam menyambut tahun 2004 ini. Di mana tahun ini akan banyak sekali agenda-agenda penting terutama di dalam hal politik pada pemilu tahun 2004. Ini kita tanggal 14 Februari ya akan mulai melakukan pecoblosan untuk memilih siapa pemimpin Indonesia selanjutnya. Masyarakat tidak perlu khawatir ya jika memang masih ada resolusi di tahun sebelumnya, di tahun 2023 yang belum terwujud. Masih ada tahun 2024. Semoga tahun 2024 ini bisa menjadi tahun penuh harapan dan seluruh masyarakat Indonesia ini bisa dalam kondisi sehat. Dan juga bisa semangat ya untuk menghadapi adanya hajatan besar yang akan berlangsung pada Februari 2024. Ya misalnya ada yang belum tercapai di 2023 bisa kembali kita doakan untuk bisa dicapai di tahun 2024 nanti. Sekali lagi kami ucapkan selamat tahun baru 2024 untuk wilayah Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia yang terlebih dahulu merayakan tahun baru. Ini bisa kita sama-sama saksikan perayaan tahun baru di wilayah Indonesia bagian timur yakni di Jayapura, Papua dan juga di Ternate, Maluku yang nampak sudah dipadati oleh ribuan masyarakat dengan gemerlap kembang api yang memeriahkan adanya pergantian tahun baru 2024. Ya kita juga bersyukur bagaimana melihat kondisi tengah ini di sana. Warga bisa dengan aman dan nyaman merayakan pergantian tahun ini. Karena kita sudah mendengarkan bersama bagaimana pihak polisi yang telah menjamin warganya di Indonesia bagian timur yakni di Papua, di Jayapura, dan juga di Ternate, Maluku. Bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dalam melayakan tahun baru malam ini di melayakan pergantian tahun di tahun 2024. Dan kita akan menyapa ya. Rekan kami ada Syamsul Ma'arif yang akan mengabarkan dari Jayapura, Papua mengenai situasi kondisi pergantian tahun baru 2024 di Jayapura, Papua. Syamsul Ma'arif silahkan dengan laporan Anda. Baik Rera Rendra, Fena dan Pemirsa semakin malam, semakin tadi semakin malam sama semakin mendekati malam. Pukul 00.00 waktu Indonesia Timur semakin ramai juga di tempat saya mengabarkan saat ini, yakni di Jalan Soasi U2 depan kantor gubernur. Warga semakin ramai memadati tempat ini untuk menyaksikan bagaimana kemeriahan kembang api yang diluncurkan di berbagai tempat di Jayapura. Bahkan memang dari arah depan kantor gubernur kita bisa dengan luas melihat bagaimana kemeriahan kembang api yang dikembangkan beberapa titik. Dan tentunya semakin malam ini semakin semarak, semakin meriah kembang api belum juga habis-habis di tempat ini. Warga juga masih terus antusias. Makin banyak yang makin ramai datang di tempat ini untuk melewati malam pergantian tahun bersama. Tentunya juga untuk menjaga kondusibilitas keamanan juga diperbanyak. Tadi kami melihat ada keamanan yang datang dari BRIMOB, kemudian dari polisi realitas yang semakin ramai di tempat ini. Dan warga juga semakin banyak yang memarketkan kendaraannya di sisi jalan. Yang tentunya mereka ingin melihat bagaimana pergantian 2023 ke 2024 yang pastinya dengan harapan-harapan yang lebih baik. Apalagi menyongsong masa-masa politik untuk kehidupan yang lebih aman, damai tentunya. Renera Pena dan Pemirsa, jika di tempat ini memang view, kemandangan untuk menyaksikan desa kembang api sangat tepat. Karena juga hadapan langsung dengan wilayah laut, sehingga dari kiri-kanan depan kewasana kembang api juga sangat meriah yang kita bisa lihat. Dan tadi saya sempat berbincang juga dengan warga mereka bersama keluarga-keluarga mereka datang di tempat ini. Tentunya untuk menyemarakan malam pergantian tahun bersama keluarga. Nah, dan sampai saat ini kembang api masih terus ditembakkan. Bahkan kami melihat ada flare juga dari arah pelabuhan karena tempat ini juga berhadapan langsung dengan pelabuhan. Termasuk dengan bukit yang terdapat tulisan I Love Jayapura City. Dari arah sana juga tadi ada kembang api. Kemudian di daerah wilayah perkotaan, perkantoran juga banyak sekali tadi kembang api yang kami lihat ditembakkan di langit Jayapura. Tentunya karena wilayah Jayapura di wilayah timur Indonesia, maka daerah timur Indonesia adalah wilayah yang paling pertama di Indonesia yang merayakan malam pergantian tahun. Dan tentunya kemeriahan ini masih belum berakhir. Warga masih terus bergembira, bersuka cita, merayakan malam pergantian tahun. Tidak henti-hentinya juga kendaraan warga hilir mudik di tempat ini karena memang lokasi ini sangat strategis untuk merayakan malam tahun baru bersama keluarga. Dari tempat ini warga bisa menuju ke taman imbi yang tidak terlalu jauh dari tempat ini. Dan di sana juga sedang berlangsung pesta kembang api oleh warga yang tentunya ingin menyemerahkan malam pergantian tahun. Ada untuk pengamanan dari Polres Jayapura Kota ada 600 personil yang dikerahkan. Belum termasuk dari Kepulisan Daerah Papua, kemudian dari personil TNI. Informasi yang kami pura ada sekitar 2 ribuan personil TNI, personil pengamanan gabungan dari TNI Polri yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru. Tentunya 2 ribu personil ini menjaga seluruh wilayah Papua, wilayah Jayapura, sehingga warga bisa dengan aman, dengan nyaman menikmati malam pergantian tahun. Dan Rindravena dan Pemirsa masih semarak di tempat ini, masih banyak keluarga yang datang bersama anak-anak mereka, bersama anak-anak mereka membawa kembang api, berjalan berkeliling, sambil membawa, tadi kami lihat ada yang membawa balon juga seperti itu. Mereka sangat bersuka cita untuk menikmati malam pergantian tahun di Jayapura. Kita masih menantikan, masih banyak kembang api yang ditembakkan dari berbagai sisi di wilayah Jayapura. Karena memang jika dibandingkan dengan tahun lalu, di tempat ini lebih ramai warga melakukan perayaan tahun baru. Tahun lalu tempat ini sempat ditutup karena masih dalam tahap pembangunan, namun setelah dibuka, warga kembali memilih tempat ini untuk menjadi tempat merayakan malam tahun baru. Karena selain di tempat ini, ada beberapa lokasi lagi, lokasi lainnya yang menjadi pilihan warga. Di Taman Imbi, kemudian ada di Jembatan Yoteva. Baik, Kerenda dan Fena mungkin itu dulu yang dapat kami laporkan dari Jayapura, kembali keregerkan di studio. Baik, terima kasih Sam Sulmarif dari Jayapura, Papua. Kita beralih ke Ternate, Maluku Utara, ada Iqbal Hamzah di sana, Iqbal. Bagaimana kemeriahan pergantian tahun di sana, Iqbal? Baik, Kerenda dan juga pemerintah cukup luar biasa di kemeriahan, penyambut pergantian tahun di malam hari ini di Kota Ternate cukup meriah. Antusias masyarakat yang memandasi kawasan yang dapat saya laporkan saat ini memang cukup luar biasa. Masyarakat yang melihat ataupun juga menyaksikan pesta kembang api yang menyaksikan langit di Kota Ternate. Nah, meskipun ini sudah kita sudah melewati ataupun juga sudah berada di tahun 2024. Sudah saat ini di Ternate sendiri sudah dalam 12 menit dari 12 menit. Dan kemeriahan-kemeriahan masih terus di kawasan di Ternate. Masyarakat terus melakukan kembang api di sekitaran yang saya laporkan saat ini. Meski begitu, antusias masyarakat saat ini masih terus berada di kawasan yang saya laporkan saat ini untuk sekedar menyaksikan pesta kembang api yang ada di Ternate. Dan memang ada masyarakat yang tidak mulai beranjak dari tempat yang saya laporkan saat ini. Masyarakat yang datang ke sini untuk menyaksikan bagaimana kenderiahan kembang api yang ada di Kota Ternate. Jadi ada di kawasan landmark ini, mungkin yang saya gambarkan saat ini mungkin kepadatan warga masyarakat sudah mencapai ribuan ya. Karena setanjang jauh mata memandang masih terlihat masyarakat yang masih terus berdiri di Ternate yang dapat yang saya laporkan. Karena kawasan landmark ini berhadapan dengan langsung berhadapan dengan laut, baik berhadapan dengan Kota Tidore maupun juga di Pulau Halmahera. Nah, di sebelah kiri saya juga yang ada sepatnya di kawasan menuju Taman Nupila juga ramai di sana. Dan juga masih terus pesta kembang api di langit Ternate ini masih terus terjadi. Dan saat ini juga ada pun juga kita melihat situasi arus lalu lintas pun juga demikian. Ada sebagian yang sudah ditutup ya. Karena kita melihat tidak ada kendaraan yang lalu lalang di belakang yang saya laporkan saat ini. Dan juga ada sebagian masyarakat yang juga sudah ada yang memarkirkan kendaraan yang jauh dari sini. Dan memilih untuk berjalan kasi ke lokasi landmark yang saya laporkan saat ini. Dan juga pemirsa saya kabarkan kepada Anda bahwa tentunya di tahun 2024 ini kita mengharapkan Indonesia maupun juga di Maluku Utara ke depan yang akan lebih baik lagi. Dan tentunya kita dijauhkan dari segala musibah. Nah, misalnya dan situasi saat ini di lembar ini saya dapat laporkan masih saja masyarakat yang masih duduk bersantai bersama keluarga dan juga sanat keluarga untuk sekedar mencari angin segar ataupun juga untuk menyaksikan kemeriaan tetap kembang api. Dan memang pemirsa saya juga Rendra di studio. Cuma tadi saya sempat belum mendengarkan apa yang set statik kembang api. Terima kasih rekan Iqbal Hamza sudah melaporkan langsung bagaimana keseruan pergantian tahun baru 2024 dari Ternate Maluku. Sebelumnya juga sudah ada rekan kami Syamsul Ma'arif yang melaporkan keseruan dari pergantian tahun baru di Jayapura, Papua. Terima kasih rekan-rekan selamat tahun baru.